Kalo gua sendiri sih, jujur aja, sangat suka dengan yang tadi Bang Wizi sebutkan, taing lalat yang ada di bawah bibirnya. Itu cakep banget, coy. Dan bukan hal yang lainnya, temen-temen ya. Tolong kalian garis bawahi. Boong. Yang bener. Iya, oke temen-temen, balik lagi sama Bang Wizi. Dan iya, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, kita akan membahas game Blue Archive, temen-temen. Yang dimana orang-orang bilang ini adalah game anak kecil ya. Padahal mah ini game anak dewasa gitu kan. Ya, memang untuk temanya ya anak sekolah gitu kan. Yaudah, disini kita akan bahas mengenai karakter terbaru dari Blue Archive. Yaitu adalah Kaho. Ya, kalo kita translitin namanya itu adalah Kaho, temen-temen ya. Dia bagian dari fraksi Hyakyako. Yang dimana fraksi ini merupakan fraksi yang bertemakan di Jepangan. Identik banget dan kental banget dengan Jepang. Bahkan dengan yokai atau siluman. Nah, ini merupakan siluman terubah kalo kita lihat ya dari telinganya. Nah, si Kaho ini merupakan karakter yang nantinya bakalan rilis di Blue Archive global, temen-temen. Ya, mungkin sekitar beberapa bulan lagi kali ya. Untuk dari segi desain itu seperti ini, temen-temen. Dia ada telinga seperti hewan ya. Terus disini ada tel alat. Ini paling gue suka nih, guys. Di bawah bibir itu ada tel alat. Itu dilepas banget loh, temen-temen. Nah, ini adalah beberapa ekspresi dari si Kaho ini, temen-temen. Dia senyum, dia malu, dan dia sepertinya gembira ya yang bawah ini. Atau yang menginginkan sesuatu gitu ya. Gue juga gak tau. Dan yang paling penting, seperti Bang Wizzy katakan, gue sangat suka sekali dengan tel alat yang ada di bawah bibirnya. Dan tak lupa satu lagi. Ya, itu agak sedikit bahaya ya, temen-temen. Nah, disini juga ada beberapa banner-banner yang bakalan release nanti selain si Kaho ini, temen-temen. Nah, kalau kita translate-kan dari sini. Ya, pick up berarti itu adalah gecha ya, temen-temen. Nah, disini akan ada si Kaho, ada Iroha, dan karakter-karakter yang lainnya. Jadi, disini nanti akan ada schedule-nya, dan kalian bisa pilih untuk kalian gecha. Seperti itu, temen-temen. Well, kataku mah ya, guys ya, koleksi aja dulu ya, berguna atau enggaknya mah belakangan. Karena ini wajib sekali kita mengoleksi murid-murid yang ada di archive. Seperti itu, temen-temen. Nah, ini merupakan salah satu deskripsi dari skill-skillnya si Kaho ya, atau kitnya si Kaho, temen-temen. Nah, karena ini tulisannya Jepang Bingo ya, disini Bang Wizi udah mencari versi translitannya dan udah ketemu. Nah, nama skill-skillnya itu unik-unik banget dan enggak masuk akal sih. Ternyata si Kaho itu merupakan Chise Fan Club ya, yang dimana dia suka banget sama si Chise, temen-temen. Kaho itu tipe sticker, mystic, dan heavy armor. Nah, si Kaho itu menggunakan 5 X-Cost, yang dimana itu nama skill-nya adalah Chise Sim, atau Fanatic. Ini lucu banget sih kalau ditranslitkan ya. Nah, ini adalah gambaran ketika skill-nya udah max ya, temen-temen. Yang dimana dia memberikan 1415 damage to an enemy. Ini gede banget ya kalau kita lihat dari persenannya. Terus normalnya, Spirituality Unity. Setiap 50 second, itu akan mendapatkan nama Mikyo Shisui. Dan 39,7% attack buff untuk diri sendiri selama 40 second, atau 40 detik. Jadi, disini kalau kita lihat 50 second, dan 40 detik. Jadi, ada selisih 10 detik ya, temen-temen. Well, lumayan lah untuk persenan buff-nya. Ini udah mentok ya, ketika skill kalian udah mentok. Lalu, untuk pasifnya ya, temen-temen. Single, Minder, Devotion. Increased critical damage, 26,6%. Jadi, ini merupakan meningkatkan critical damage ya. Gila banget. Nah, terus uniknya nih ya, UA-nya, increase attack itu sekitar 557. Dan untuk sub-nya, quite compulsure. Ketika Mikyo Shisui aktif, deals additional, echo. Ini gue juga nggak tau ya, echo itu apa ya. 10,4% damage to every hit deal. Every hit ya. Ini lumayan sih kalau kita lihat dari skill-nya ya, atau dari kit-nya gitu kan. Udah dia ngebuff untuk diri dia sendiri juga ya, walaupun bukan team ya. Tapi overall boleh lah ya. Nggak jelek-jelek banget untuk karakter si Kaho ini, temen-temen. Dan selanjutnya, disini ada beberapa cuplikan dari karakter Kaho ini, temen-temen. Wow, luar biasa sekali ya. Ini videonya dari official Blue Archive Jepang. Yang di mana ini, ah, seperti ada guest tour. Mungkin dikelihatin ya, skill-nya seperti apa. Ah, ini skill-nya nih guys ya. Shim Chisu. Udah, gokil nggak tuh? Sakit nggak? Sakit lah, anjir. Waduh, bener-bener nih orang nge-sim banget sama si Chise guys. Bahkan ada bonekanya tuh. Oh my god, dan ini L2D-nya. Oh my god. Ya, itu L2D-nya ya. Luar biasa, bahaya banget sih ini untuk karakter si Kaho ini, temen-temen. Oh, shit, men. Emang ya, kalau untuk Blue Archive ini nggak ada henti-hentinya membuat kita terkagum-kagum dengan karakter-karakter terbaru atau murid-murid terbaru dari game ini ya. Yang pastinya setiap patch atau setiap update meruguh kocek kalian dan menguras dompet kalian, temen-temen. Well, gimana guys menurut kalian mengenai karakter Kaho ini? Apakah merupakan karakter yang salah satunya kalian sukai? Kalau gue sendiri sih, jujur aja, sangat suka dengan yang tadi banggu disebutkan, tai lalat yang ada di bawah bibirnya. Itu cakep banget coy. Dan bukan hal yang lainnya, temen-temen ya. Tolong kalian garis bawahi. Boong. Yang bener. So, itu aja temen-temen untuk pembahasanku kali ini buat kalian. Selamat beraktivitas dan jangan lupa subscribe hari ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax